Gangguan penglihatan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Sebagian besar gangguan tersebut diakibatkan oleh Katara. Berdasarkan hasil survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness tahun 2014 hingga 2016 oleh Kemenkes, di mana sasaran produksi usia 50 tahun ke atas angka kebutaan di Indonesia mencapai 3%. Dari data Perdami tahun 2017, terdapat 8 juta orang dengan gangguan penglihatan. Seperti hal yang dirasakan oleh salah satu pasien Katarak bernama Rasikin. Ia menceritakan perasaannya setelah bebas dari Katarak yang diidapkan selama 2 tahun dan merasa senang karena bisa melihat kembali di ke normal. Untuk tindakan Katarak melalui operasi pun, biayanya cukup besar. Maka dari itu dibutuhkan penanganan ekstra agar Katarak di Indonesia dapat dikekan, salah satunya melalui bakti sosial operasi Katarak gratis. Sido Muncul kembali memberikan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaran operasi gratis bagi para penderita Katarak untuk masyarakat tidak mampu di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kali ini, Sido Muncul bekerjasama dengan SPBK Perdami Pusat dan Binas Kesehatan Jabar menggelar operasi gratis bagi 150 penderita Katarak di RSUD Bandung Kiwari pada 9 Maret 2023 lalu. Sebelum saya dioperasi, saya cuma bisa melihat sebelah, sebelah kiri, setelah dioperasi, Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa melihat kembali. Selama 2 tahun, saya tidak, ini cuma bisa melihat sebelah penderita Katarak seperti saya. Mudah-mudahan cepat bisa terobati seperti saya, bisa melihat normal kembali seperti saya. Maka itu kalau nanti para pasien yang sudah dioperasi, semoga mereka nanti memberitahu gitu sama tetangganya ya bahwa dioperasi itu gak sakit, berhasil, gampang dan bisa melihat dan gratis. Yang kedua, ingin mengembangkan nanti kalau ada untuk bil sumbing di Rumah Sakit, Rumah Daerah, Bandung Kiwari ini supaya kalau ada, kami nanti akan ikut partisipasi lagi bil sumbing. Dan yang ketiga stunting, tadi dengan Ibu Gubernur, kali ini Jabar ini mendapat perdiga terbaik penanganan stunting. Paling penting adalah mencari pasien dan mencari partner di dalam melakukan kegiatan kami. Kami ini pengusahaan, jadi kami gak punya akses kemana-mana. Waktu itu dibutuhkan penda, pengkot, atau yayasan-yayasan, nirlaba yang bisa membantu kami. Partisipasi kami ini bisa tersalurkan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil turut hadir dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Sino Muncul dalam membantu masyarakat khusus Jawa Barat agar terwujud Sino Katara. Masalah kesehatan potensi kebutuhan Katara, kode-kode sumbing, juga kemudian stunting itu menjadi salah satu kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pihak ketiga, salah satu penyediaan PKS Muncul, mudah-mudahan keteladanannya menjadi sebuah inspirasi bagi semua untuk melakukan hal-hal yang serupa. Pelaksanaan operasi Katara gratis ini merupakan komitmen Sido Muncul untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya pada bagian pemerintahan. Terhitung sejak tahun 2011 hingga saat ini, Sido Muncul telah mengoperasi lebih dari 55.000 mata di seluruh Indonesia. Kegiatan ini tak lepas dari kolaborasi antara Sido Muncul dengan Perdami. Jadi kami dari Perdami, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, telah melakukan kerjasama dengan PT Sido Muncul sudah sekitar beberapa tahun terakhir ya. Jadi bentuk kerjasamanya adalah dalam rangka operasi katarak massal. Kita tahu bahwa katarak ini kalau pasien-pasien yang tidak mempunyai asuransi kesehatan tentu akan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya bantuan dari PT Sido Muncul ini tentu akan sangat membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Alhamdulillah secara medis, secara teknis, pelayanan kesehatan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan indikasinya dan pasiennya pun normal tidak ada keluhan sampai saat ini. Tapi tetap kita melakukan kontrol terhadap para pasien kami. Tenaga medis tentunya banyak, ada 9-10 dokter spesialis mata yaitu dari Perdami Pusat datang ke sini. Kemudian dibantu oleh spesialis mata kita juga Bandung Kiwari beserta perawat-perawat dan tenaga medis lainnya dari Tunggung Sakit Bandung Kiwari ada 60 panitia dikerahkan untuk kegiatan 3 hari ini. Karena sudah berhasil dengan sukses, diakhiri dengan seremonial yang mudah-mudahan ini ada kebermanfaatan untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Kota Batu. Sido Muncul akan konsisten membantu pemerintah dengan memberikan kesembuhan bagi penderita katarak di Indonesia. Konsistensi ini diwujudkan dengan mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama, mengadakan operasi katarak gratis agar dapat meningkatkan tarak hidup masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.